Pemirsa judi sabung ayam di pesta adat Rambu Solo, Tanah Toraja dan pacuan kuda tradisional di Maros, Sulawesi Selatan melanggar protokol kesehatan. Polisi langsung menindak penyelenggara acara adat tersebut. Video amatir ini memperlihatkan kerumunan warga yang sedang bermain judi sabung ayam di lokasi pesta adat Rambu Solo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga terlihat berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Polres Tanah Toraja langsung menindak tegas dengan membongkar arena judi sabung ayam dan meneriksa tiga orang penyelenggara serta wasit judi sabung ayam. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi pada Lomba Pacuan Kuda. Acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini memicu kerumunan warga dari berbagai daerah yang mengabaikan jarak aman. Joki pacuan kuda hingga penonton banyak yang tidak menggunakan masker. Meskipun panitia berkali-kali mengimbau melalui pengeras suara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, namun diabaikan. Menurut penyelenggara, kegiatan ini sudah dikoordinasikan ke gugus tugas Satgas COVID-19 Kabupaten. Mereka mendapatkan izin karena di desa ini termasuk dalam kategori zona hijau. Penyelenggara berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hari ini dan akan memperketat protokol kesehatan. Pemirsa belasan kambing milik dua warga di desa Purwodadi tepus mati misterius. Diduga hewan ternak tersebut diserang binatang yang hingga kini belum diketahui jenisnya. 15 kambing ternak warga Padukuhan Winangun, Kelurahan Purwodadi ditemukan mati di kandang. Pada kambing yang mati terdapat luka gigitan di leher dan juga perut. Menurut Lura Purwodadi, banyaknya kambing yang mati disebabkan minimnya pengawasan karena kandang ternak jauh dari permukiman. Warga menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Warga pun resahkan serangan yang diduga binatang buas tersebut sebab selalu terjadi pada musim kemarau setiap tahunnya. Untuk kejadian kambing yang dimangsa untuk diprediksi ini untuk hewan liar, tapi untuk masyarakat kebanyakan merujuk ke anjing atau serigala. Ini kronologinya, itu memang di wilayah Gunung Kidul sektor selatan, khususnya di Purwodadi, itu memang seperti sudah rutinitas setiap tahun. Di antara bulan Juli sampai ke Oktober lah, Oktober sampai September itu hampir setiap tahun itu adalah kejadian hal-hal yang seperti itu. Warga berharap agar pemerintah daerah bisa memburu binatang buas yang menyebabkan belasan hewan ternak mereka mati. Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan. Kematian misterius juga pernah terjadi pada beberapa hewan ternak. Puluhan kambing mati misterius di Kuningan, Jawa Barat. Sementara di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, ratusan hewan ternak mati dengan kondisi tersayat-sayat dan kehabisan darah. 48 ekor kambing mati misterius di desa Cipondok, Kuningan, Jawa Barat. Puluhan ekor kambing ini mati dengan kondisi sama, yaitu luka pada bagian leher dan paha. Petugas dari Dinas Peternakan mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab kematian kambing milik warga. Kematian diduga akibat diserang anjing liar dan kalelawar. Sebelumnya Juni 2020, warga dusun Pargompulan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara digegerkan dengan kematian misterius hewan ternak mereka. Ratusan hewan ternak, mulai dari ayam, itik, kambing, hingga babi, mati misterius dengan kondisi yang sama. Terdapat luka seperti bekas hisapan darah dan kondisi hewan ternak tercabik-cabik. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Viral warga negara China menyembeli seekor buaya yang merupakan satwa dilindungi di area pabrik mega industri pemurnian nikel Konawe, Sulawesi Tenggara. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara langsung menginvestigasi dan menemukan daging buaya yang diolah menjadi subbuaya. Tim investigasi dari BKSDA Sulawesi Tenggara mengecek ke pabrik PT OSS di Konawe, Sulawesi Tenggara untuk mencari bukti-bukti terkait video viral tenaga kerja asing yang menyembeli buaya. Dalam penelusurannya, petugas menemukan daging buaya yang telah diolah menjadi sub, kardus bekas alat buaya saat disembeli disita petugas. Selanjutnya petugas BKSDA mengambil keterangan beberapa saksi-saksi di lapangan. BKSDA akan memanggil manajemen PT OSS untuk dimintai keterangan dan jika terbukti lalai pelaku dijerat hukuman satu tahun penjara namun jika dilakukan dengan sengaja pelaku dijerat hukuman lima tahun penjara. Jadi informasi yang kami dapatkan bahwa setelah tim itu tiba di TKP tinggal darah buaya yang ditemukan. Jadi secara utuhnya buaya itu sudah tidak ada lagi. Sebelumnya video yang beredar di media sosial viral saat warga Cina yang berada di PT OSS Konawe tengah menyebeli seekor buaya. Dalam video, seekor buaya muara disembeli dan dikuliti oleh sejumlah warga negara asing yang merupakan pekerja di PT OSS. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan.